Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kondisi Pantai Pancar di Kecamatan Puger rakyat memprihatinkan. Alih-alih menyuguhkan wisata bahari yang memanjakan mata, lokasi tersebut kini justru dipenuhi oleh sampah yang tidak hanya mengganggu, namun juga berbahaya bagi kesehatan pengunjung. Terlihat tumpukan sampah di hamparan bibir Pantai Pancar, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Jember. Berbagai macam sampah mulai dari ranting pohon, kayu, limbah rumah tangga, dan serpihan barang pecah belah dapat ditemukan dengan mudah di sepanjang Pantai Pancar ini. Para wisatawan yang hendak melepas penat dan berkunjung ke pantai ini pun terpaksa gigit cari dengan kondisi tersebut. Tidak hanya merusak pemandangan dan menimbulkan bau tak sedap, sampah-sampah yang menumpuk di sepanjang pantai ini juga berisiko membahayakan wisatawan karena sebagian merupakan benda tajam. Jangan kuas, karena memang begini ya, terlihatnya respesi, pemandangannya, pemandangannya jadi tidak baik. Apa ketidaknyamanan seperti apa yang dirasakan? Yang pertama jelas, pemandangan jelek, kemudian rauh, juga takut ini bahaya ada bingung-bingung. Di sisi lain, sejumlah warga setempat justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengais reseki. Syarif, pria parubaya, salah satu warga setempat mengaku, menggantungkan sebagian hidupnya untuk mengais barang-barang bekas ditumpukan sampah Pantai Pancar. Dalam sehari, Syarif dapat merauk penghasilan mulai dari 30 hingga 100 ribu rupiah dari mengais sampah di lokasi wisata ini. Sampah ya, barang bekas, jahat, banyak juga banyak. Nah, hidupnya dapat berapa? Ya, dapat juga, punya rupiah lebih satu. Kalau dah punya rupiah ya 40-30 ribu rupiah. Kalau barang-barangnya sering diambil, apa tuh? Ya, itulah. Botol-botol, gelas, apuah. Jadi ini sampah dari purkah gitu? Ya, ini yang buat purkah, taruh purkah. Sudah lama ini Pak? Ya, seperti ini Pak. Sudah lama seperti ini Pak? Ya, kurang lebih 20 tahun lah. Dari Jumbor, DKAJ Jumbor 1 TV, Melaporkah.